Seorang tokoh akademisi Indonesia wafat di tanggal 29 September ini, selengkapnya dalam Today's History. 29 September 1986, Prof. Dr. Mustopo wafat. Prof. Dr. Mustopo adalah seorang dokter gigi dan pencetus berdirinya Universitas Prof. Dr. Mustopo beragama. Beliau juga didaulat sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia karena perjuangannya sebagai salah seorang tokoh militer PETA. Semasa hidupnya, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Stovid dan asisten profesor dari Shida Diagaku, Ikabu, atau Sekolah Tinggi Kedokteran Gigi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Mustopo lalu menuliskan namanya dengan lengkap, yaitu Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Prof. Dr. Mustopo OS Orpeden Tiprostopedo D.D.H.I.D. Violent Punch. Gelar-gelar yang terdapat pada nama belakangnya itu menunjukkan kalau beliau adalah seorang ahli bedah rahang mulut, ahli perawatan gigi, ahli pengawetan gigi, dan ahli gigi palsu. Sedangkan huruf P-A-E-N-C pada gelar terakhir namanya karena beliau dikenal sebagai Bapak Pengamal Pancasila. Wow, gelarnya panjang ya? Gelarnya panjang sekali itu kalau misalnya ditulis di kartu nama ya. Cukup nggak ya? Dan kart agak kecil-kecil. Berapa paragraf ini? Jadi kalau misalnya kita baca, maaf Prof, Pak Dokter ini, akhirnya simple aja adalah Bapak Dokter. Bapak Dokter. Tapi yang gelar terakhir memang membanggakan sekali. Membanggakan, benar. P-A-N-C, Pancasila. Ya, itu memang jarang sekali di Andes Mawang ya. Apalagi kalau misalnya kemarin terakhir sih yang masih berkaitan dengan penegak pilar Pancasila itu adalah Taufik Kemas. Taufik Kemas betul. Ya, tapi itu pun juga tidak menggunakan gelar P-A-N-C.